Daya tarik utama resensi buku terletak pada judul. Penulis resensi yang cakep juga harus pandai memilih judul yang benar-benar mencerminkan isi resensi. Berbagai macam cara dilakukan oleh penulis untuk menentukan judul resensi agar pembaca tertarik dan membacanya. Resensi buku yang baik memuat informasi yang akurat tentang bentuk dan isi buku, serta memuat ulasan yang tepat, singkat, dan padat. Hal itu dimaksudkan supaya resensi buku yang ditulis mudah ditangkap dan enak dibaca. Resensi buku yang baik dapat menjawab keingin tahuan mendasar pembaca terhadap buku. Sayangnya, karena dari segi kuantitas dan kualitas, resensi buku sangat terbatas jumlahnya, sehingga para peminat buku belum terlalu mengandalkan resensi buku sebagai bahan pertimbangan untuk membaca atau membeli buku. Resensi buku tentang penemuan suatu karya sudah kalian selesaikan? Sudah, Kak. Tapi sepertinya banyak yang salah. Loh, kok bisa banyak yang salah, Inten? Iya, Kak. Ada beberapa bagian yang sering tumpang tindih, sehingga resensi yang kami tulis menjadi tidak beraturan. Kak Bintang tahu penyebabnya. Pasti kalian tidak membuat kerangka resensi dulu sebelum menuliskannya, bukan? Iya, Kak. Kami langsung menulisnya saja. Supaya lebih mudah, ada baiknya kalian terlebih dahulu membuat kerangkanya, baru mengembangkan kerangka itu menjadi resensi. Cara menulis kerangkanya seperti apa, Kak? Kalian masih ingat sistematika penulisan resensi? Masih, Kak. Sistematika resensi adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi sebelum menulis resensi, kalian daftarkan hal-hal apa saja yang akan dimasukkan ke dalam pendahuluan, isi, dan penutup. Aku tahu, Kak. Di dalam pendahuluan yang ditulis adalah latar belakang penulis resensi. Di dalam pendahuluan harus juga dimasukkan identifikasi buku. Benar sekali. Sementara untuk isi resensi, biasanya memuat sinopsis-sisi buku secara kronologis maupun penggalan-penggalan. Ulasan singkat buku dengan kutipan buku secukupnya, keunggulan setak lemahan buku, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa, serta kesalahan cetak buku. Lalu, dalam penutup resensi, kita dapat menuliskan informasi kepentingan buku tersebut, serta alasan-alasan logisnya. Benar tidak, Kak? Benar sekali.